Kesalahan kecil penerbangan 6136 berdampak sangat besar hingga puluhan orang menjadi korban. Ini adalah kunci penting dalam peristiwa penerbangan 6136. Setelah lepas landas, pesawat harus tetap berada di landasan pacu sampai berada di 6DMI. Ketika berada di 6DMI, pesawat harus berada pada atau di atas 300 meter atau sekitar 900 kaki dan kemudian harus belok ke kiri ke titik atau waypoint November Hotel Whiskey atau NHW ketika ETC menyuruh mereka. Pada saat pesawat itu mencapai titik November Hotel Whiskey, pesawat harus berada di ketinggian 1.500 meter atau sekitar 4.900 kaki. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh aneh. Terima kasih telah menonton! Ketika matahari terbenam di kota Shanghai, tepatnya di Bandara Internasional Hongkiau. Penerbangan kargo udara Korean Airlines 6136 memasuki landasan pacu 18L untuk penerbangan terjadwal reguler. Penerbangan itu sedang memuat 68 ton kargo. Seperti yang kita tahu, MD-11 adalah salah satu trijet paling terkenal yang pernah dibuat. Dulunya merupakan versi penumpang, tapi kemudian diubah oleh maskapai Korean Airlines menjadi versi angkutan atau kargo dan diterbangkan oleh kedua pilot. Di kursi sebelah kiri adalah seorang kapten berusia 54 tahun bernama Kapten Hong Sung Sil dengan 12.898 total jam terbang, 4.856 diantaranya dengan pesawat MD-11. Duduk di kursi sebelah kanan adalah seorang first officer berusia 35 tahun bernama Park Bon Suk dengan 1.820 jam terbang, 1.152 jam diantaranya menggunakan MD-11. Dan di belakang kedua pilot adalah seorang teknisi penerbangan berusia 48 tahun bernama Park Bong Ki. Pesawat bermuatan kargo yang terdaftar dengan registrasi HL 7373 itu dikirim sebagai pesawat penumpang ke maskapai Korean Air tahun 1992. Kemudian pada tahun 1996, pesawat itu diubah menjadi pesawat kargo. MD-11F berangkat dari lendasan 1.8L pada pukul 16 lewat 01 sore waktu setempat, setelah mendapat izin dari menara kontrol. Saat itu kedua pilot mulai penerbangan, kurang lebih pesawat itu akan menuju ke Seoul selama 5 jam. Sesaat sebelum pesawat itu lepas landas, Kapten menginstruksikan kepada first officernya untuk melakukan semua persiapan. Pesawat kemudian mulai meluncur di runway. Lalu beberapa saat setelahnya, first officer terdengar menyebutkan 18 knots, P-1, dan pesawat itu mulai mengudara. Lalu beberapa saat setelahnya, penerbangan 6136 itu diminta untuk menghubungi Shanghai Departure melalui frekuensi tertentu. Pesawat mulai mendaki. Saat pesawat itu sedang mengudara, masuk instruksi dari menara kontrol. Nah, saat instruksi itu sedang disampaikan ke kedua pilot dari Korean Air 6136, tapi saat itu Kapten justru bertanya, belok kiri langsung di mana? Nah, mendengar pertanyaan dari Kapten, first officer langsung menghubungi lagi menara kontrol untuk menanyakan ulang rute penerbangan dari Korean Air. Namun tiba-tiba, saat itu suara peringatan autopilot yang terputus terdengar saat pesawat menanjak, dan pesawat itu ternyata sedang berada di bawah kendali manual. Seperti yang diketahui, maskapai udara Korea melarang pilot mengaktifkan autopilot di bawah ketinggian 400 kaki. Pesawat itu kemudian berbelok ke arah 200 derajat dan mempertahankan arah saat pesawat itu naik. Pesawat kemudian diizinkan naik hingga ketinggian 4.900 kaki oleh petugas menara kontrol dengan instruksi Korean Air 6136, sekarang belok ke kiri, langsung ke waypoint November Hotel Whiskey, mendaki dan mempertahankan 1.500 meter. Pilot saat itu harus terbang langsung ke waypoint November Hotel Whiskey. Lalu First Officer menjawab oke, langsung ke waypoint H&W, dan mengucapkan lagi ketinggian. First Officer saat itu ingin memastikan ketinggian yang tepat yang diinstruksikan oleh ATC. Kemudian First Officer menoleh ke Kapten dan berkata, mengapa ini tidak berhasil? Nah ternyata pada saat itu, kedua pilot kesulitan untuk membelokkan pesawat ke kiri. Kapten menjawab, belok! Kenapa tidak belok? Ada yang tidak beres dengan pesawat itu hari ini? Pilot kemudian sedikit kesulitan dalam mencoba untuk membuat pesawat itu berbelok ke kiri sesuai instruksi dari menara kontrol. Tapi selain daripada itu, pesawat masih terkendali. Lalu Kapten terus mengatakan kepada First Officernya, belok kiri, pesawat ini harus berbelok ke kiri. Lantas setelah itu Kapten mengatakan lagi, saya harus tetap berbelok ke sini dan menahan 3.000 kaki. Kapten bertanya lagi kepada First Officer, apakah pesawat ini harus tetap berbelok? Dan saat itu First Officer menjawab, ya pesawat harus berbelok. Dan saat itulah, pilot mengatur flaps. ATC mulai melihat penerbangan Korean Air ini tidak berbelok ke kiri, ke waypoint yang seharusnya. Maka kemudian masuk lagi instruksi dari menara kontrol, Korea Air 6316 mendaki pertahankan 1.500 meter. Kapten bertanya lagi, apakah petugas menara kontrol memerintahkan pesawat itu untuk kemana? First Officer menjelaskan bahwa menara kontrol meminta penerbangan itu untuk mendaki, naik. Ketika itu, posisi pesawat berada di ketinggian 3.000 kaki. Nah saat itu, petugas menara kontrol kembali lagi mengulangi instruksinya setelah melihat pesawat tidak kunjung berbelok ke kiri. Ketugas menara kontrol saat itu mengatakan Korean Air 6136 naik dan mempertahankan ketinggian 1.500 meter. Tapi pesawat masih tidak berbelok ke kiri. Kemudian beberapa saat setelahnya, pesawat mulai menanjak ke ketinggian 4.900 kaki dari ketinggian 3.000 kaki. Dalam situasi itu, ATC terus meminta kru untuk belok ke kiri menuju ke waypoint November Hotel Whiskey. Sekitar jam 16 lewat 03 sore, pesawat itu mulai masuk ke dalam awan. Lalu bunyi peringatan menyala. Kapten saat itu bingung dan bertanya kepada First Officer. Lalu pada saat itu, First Officer menyadari bahwa sled masih turun. Ia dengan cepat langsung menarik sled dan memperingatkan Kapten mengenai pitch pesawat. Diduga pada saat itu, hidung pesawat mulai turun. Nah di titik itu, Kapten kembali bertanya kepada First Officernya. Di titik mana, petugas menara kontrol menginstruksikan penerbangan itu untuk mendaki. Nah First Officer menjawab 1.500 kaki. Nah kalian ada yang sadar gak? Ada sesuatu yang aneh yang diucapkan oleh First Officer. Kembali ke penerbangan Korean Air. Entah kenapa saat itu, hidung pesawat justru mulai turun, bukan mendaki. Nah beberapa detik kemudian, CVR mulai merekam suara nose down trim. Nah beberapa saat kemudian, First Officer berteriak dan mengatakan kepada Kapten pitch, pitch cap. Saat itu juga First Officer berteriak throttle, throttle. Lalu kemudian direspon oleh Kapten dengan pertanyaan kenapa? Nah First Officer bereaksi dengan mengatakan nose up. Pesawat itu lantas mulai bergetar dengan sangat hebat. Suara para pilot kini diirinya dengan bunyi peringatan GPWS. Yang menandakan, pesawat mulai melewati ketinggian seribu kaki. First Officer saat itu terus berteriak nose up, nose up agar Kapten mengangkat hidung pesawat. Sampai kemudian, kata-kata terakhir yang terdengar adalah kata-kata dari First Officer mengatakan Oh my God! Sesuatu yang buruk jelas sedang terjadi dalam penerbangan ini. Dan saat itulah, pesawat mulai turun menukik hampir vertikal. Pesawat terus turun dalam kondisi bergetar. Lantas pada pukul 16.04 sore waktu setempat, pesawat secara misterius jatuh dan menabrak kawasan industri 10 km jauhnya dari bandara. Tiga kru pada saat itu dinyatakan meninggal dunia seketika. Dengan dua pelajar di bawah 10 tahun dan tiga pekerja di darat juga meninggal. Total korban ada delapan orang. Ketika pesawat itu jatuh menghantam daratan, jelas ledakan besar terjadi. Terlebih karena bahan bakar yang ada di dalam pesawat masih dalam kondisi penuh. 42 orang di darat terluka. Dan dampak awal kecelakaan menyebabkan gempa berkekuatan 1,6 skala Richter. Yang menjadikan kecelakaan udara terburuk kedua yang melibatkan McDonnell Douglas. Dan jelas banyak orang yang menduga kecelakaan penerbangan ini bukanlah kecelakaan yang normal. Setelah terjadinya peristiwa jatuhnya penerbangan 6136, maka jelas menjadi tahun yang buruk bagi maskapai Korean Airlines. Karena ini adalah kecelakaan kedua mereka di tahun yang sama. Karena sebelumnya McDonnell Douglas MD-83 jatuh satu bulan sebelum kecelakaan penerbangan 6136. Kecelakaan sebelumnya terjadi pada penerbangan 1533. 24 jam kemudian setelah kecelakaan pesawat kargo itu terjadi, gagasan bahwa adanya alat peledak di dalam pesawat itu mulai beredar. Banyak pihak yang menduga telah terjadi ledakan karena memang di dalam pesawat itu ada bahan peledak yang meledak sesaat setelah pesawat lepas landas. Nah informasi mengenai adanya bahan peledak yang meledak di dalam penerbangan itu langsung disiarkan melalui saluran berita dan dianggap sebagai alasan utama kenapa pesawat itu jatuh. Tapi apakah benar? Alasan utamanya adalah karena adanya alat peledak di dalam penerbangan hingga akhirnya pesawat MD-11 itu jatuh menghantam daratan. Data awal penyelidikan menunjukkan bahwa pesawat itu turun dengan cepat. Dan apa yang terjadi? Saat itulah tim investigasi mulai mencari alasannya. Mereka mencari alasan yang terjadi kenapa pesawat itu bisa turun dengan sangat mendadak dan tidak dapat dijelaskan kenapa hal itu terjadi. Awalnya mereka jelas bertanya-tanya apakah memang ada alat peledak. Kalau memang ada alat peledak di dalam penerbangan itu kemungkinan alat peledak itu ditaruh di ruang kargo. Tapi ketika dilakukan penelusuran mereka tidak menemukan jejak-jejak dari bahan peledak. Mereka juga berteori bahwa kemungkinan central gravity di dalam penerbangan ini menjadi masalah. Tapi setelah dilakukan penyelidikan jelas itu bukan menjadi penyebab utama di dalam penerbangan. Karena dilihat dari rekaman penerbangan pesawat itu sempat mencapai ketinggian 3.000 kaki selama beberapa menit. Nah ketika dilakukan penyelidikan tim investigasi cukup aneh karena ternyata pilot tidak mengikuti instruksi dari menara kontrol ketika pesawat diminta untuk berbelok ke kiri. Namun setelah beberapa analisis mereka sampai pada kesimpulan bahwa ketidakmampuan pesawat untuk berbelok ke kiri bukan merupakan indikasi adanya masalah kendali. Saat itu kesimpulannya adalah mungkin pilot salah memprogram FMS atau mungkin knop posnya rusak. Nah selanjutnya tim investigasi menyelidiki lagi lebih jauh. Mereka menemukan adanya masalah kecil yang dimulai justru sebelum pesawat itu lepas landas. Kru ternyata agak bingung tentang ketinggian yang seharusnya mereka capai setelah lepas landas. Nah sedikit informasi tambahan, di tahun 1999, ETC Tiongkok mengkomunikasikan ketinggian pesawat dalam meter dan bahkan bukan dalam satuan kaki. Beberapa negara melakukan hal itu tapi sebagian besar di dunia penerbangan menggunakan satuan kaki untuk menyampaikan ketinggian pesawat. Nah hal inilah yang menyebabkan sedikit kebingungan dari para pilot di penerbangan Korean Air. Selain itu, sang captain juga agak bingung dengan prosedur keberangkatan mereka. Captain mengira pesawat itu bisa langsung terbang ke waypoint NHW setelah pesawat lepas landas. Namun kenyataannya, mereka justru harus menunggu izin dari ETC sebelum mereka berbelok ke waypoint November Hotel Whiskey atau NHW. FDR di dalam penerbangan itu rusak parah sehingga data-data lain harus dikumpulkan oleh tim investigasi. Tidak mungkin tim investigasi mengunduh data dari FDR, tapi untungnya CVR selamat dalam kondisi yang baik di penerbangan tersebut. Tim investigasi mulai mendengarkan rekaman CVR. Nah ternyata sebelum kecelakaan terjadi, first officer terdengar memberikan pernyataan yang aneh kepada captain. Saat captain bertanya seberapa jauh petugas menara kontrol menyuruh pesawat itu untuk mendaki, first officer menjawab 1.500 kaki. Ya, kamu yang jawab di sana kaki betul banget. Berarti kamu nonton banget dari awal tuh. Nah tapi, seperti yang kita tahu, ETC sejak awal tidak menginstruksikan pesawat itu untuk naik ke ketinggian 1.500 kaki. Tapi justru ke 1.500 meter. Karena 1.500 meter berarti adalah 4.900 kaki. Sementara 1.500 kaki adalah 457 meter. Sepertinya saat itu first officer bingung. Tapi tidak dengan captainnya. Saat itu, pesawat berada di ketinggian 4.900 kaki. Jadi besar kemungkinan ketika captain berada di ketinggian 1.500 kaki, dia terkejut dan mengira mereka terlalu tinggi dan telah melanggar peraturan wilayah udara di sana. Nah, jika melanggar peraturan wilayah udara, maka captain menyadari akan terjadi bencana. Maka dalam keadaan panik, captain langsung mendorong kolom kontrol dengan agresif yang membuat hidung atau bagian depan pesawat itu turun penuh ke bawah. Nah, hal itulah yang menyebabkan terdengarnya pernyataan first officer, nose up, nose up, karena ia menyadari hidung pesawat justru turun. Dengan hidung yang turun ke bawah ini membuat pesawat jatuh dengan kecepatan lebih dari 35.000 kaki per menit ke tanah. Nah, mustahil untuk menyelamatkan pesawat. Tapi sebelum terlihat jelas bahwa kru pesawat ini bermasalah dengan ketinggian dan navigasi pesawat, ada hal yang lain yang disoroti oleh tim investigasi. Terlihat, captain lebih fokus pada penerbangan karena ia telah dua kali keluar masuk Shanghai. Sementara first officer-nya baru pertama kali terbang dari Shanghai. Kemudian pada saat rekaman CVR diperdengarkan lagi, tim investigasi menangkap lagi sesuatu yang salah yang dilakukan oleh kru penerbangan Korean Air. Tidak ada briefing yang dilakukan oleh captain pada saat pesawat akan lepas landas. Sehingga penerbangan itu menjadi berantakan sejak awal sampai akhirnya jatuh. Dengan semua informasi yang didapat, pertanyaannya adalah apakah kecelakaan ini dapat dihindari? Nah, pada pukul 16.00, waktu setempat, penerbangan Korean Air 6136 itu lepas landas dari Bandara Internasional Shanghai. Tetapi setelah pesawat itu lepas landas, segalanya mulai menjadi tidak beres. Pilot mulai mengalami masalah navigasi dengan arah yang seharusnya mereka tuju. Nah, setelah lepas landas, kemudian penerbangan itu dikoreksi oleh petugas menara kontrol yang menyuruh pilot untuk menuju ke waypoint NHW. Nah, disanalah terjadi kebingungan dan mereka lupa untuk menarik sled. Lalu dikoreksi oleh first officer. Nah, saat pesawat itu mendekati ketinggian 4.000 kaki, captain lupa di ketinggian mana penerbangan itu seharusnya ditempatkan. Lalu ia bertanya kepada first officer-nya. Tapi karena first officer terbiasa untuk menggunakan satuan kaki, bukan meter, first officer menjawab dengan mengatakan 1.500 kaki, alih-alih mengatakan 1.500 meter. Sehingga pada saat pesawat itu berada di ketinggian 4.600 kaki, captain terkejut. Nah, karena itulah captain yang terkejut langsung mendorong kolom kontrolnya ke bawah. Maka menurut tim investigasi, seharusnya apa yang dilakukan oleh captain bisa dihindari seandainya saja first officer dengan cermat mendengar instruksi dari menara kontrol, yaitu menggunakan satuan meter, bukan satuan kaki. Nah, saat itu juga menurut tim investigasi, first officer sebenarnya bisa menghindari bencana dengan meminta captain-nya berhenti atau mengambil alih kontrol kendali ketika ia melihat hidung pesawat terus turun ke bawah. Nah, jelas kesimpulan yang terjadi akibat dari kecelakaan ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh first officer, yaitu salah mendengar dan menyebutkan satuan ketinggian pesawat, sehingga akhirnya nyawa dari 8 orang tidak bisa diselamatkan dan puluhan orang luka-luka. Nah, sedikit tambahan, di hampir semua negara sebenarnya ketinggian penerbangan diukur dalam kaki sesuai dengan konvensi dari IKEO. Hanya saja di Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan beberapa negara tetangga masih menggunakan satuan meter. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan dengan beberapa negara lainnya dan karena kebiasaan dari Korea Selatan menggunakan satuan kaki, inilah yang menyebabkan akhirnya first officer dengan mudah menyebutkan satuan kaki, bukan satuan meter. Wah, Delphers sulit dibayangkan ya, kesalahan kecil saja dalam dunia penerbangan bisa berdampak buruk. Apakah ada ya tragedi penerbangan yang pernah Tamara Delph bahas dan penyebabnya adalah kesalahan kecil serupa? Kalau kalian ingat, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalian juga boleh banget request mengenai tragedi penerbangan, apa yang harus dibahas sama Tamara Delph di episode selanjutnya di kolom komentar. Terima kasih kalian udah nonton, semoga dari video ini kita sama-sama bisa menambah lagi pengetahuan kita tentang dunia penerbangan. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.